Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sahara Pro apa kabar semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan kelimpahan rezeki dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan ya amin amin ya Allah amin nah di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan menuju gerbang Taman Nasional Promo Tengger Semeru ya guys yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur nah video kali ini kita mulai dari Desa Kupuk Laka ya guys tapi sudah tidak ada rumah penduduk yang ada hanya cafe-cafe di pinggir jalan sepanjang perjalanan menuju gerbang Taman Nasional Promo Tengger Semeru guys seperti disini ini transitnya untuk mereka yang akan pergi ke Promo guys jadi jalan ini adalah jalan yang dilewati setiap wisatawan atau pendagi gunung Semeru jalannya lewat sini guys biasanya mereka akan kesana dengan menggunakan mobil yaitu jeep yang bisa disewa dari penduduk sekitar yang ada di Desa Kupuk Laka ya disitu banyak sekali jeep-jeep yang bisa disewa untuk menuju ke Promo Semeru guys nah seperti ini perjalanan kita kali ini kanan kiri adalah tebing-teping yang dalam ya jadi kita harus hati-hati guys karena pemandangan tebing perbukitan yang cantik ya sehingga disini banyak sekali didirikan cafe-cafe untuk mereka menikmati pemandangan alam yang masih masih sangat-sangat alami masih sangat alami ya guys belum banyak sentuhan-sentuhan dari kehidupan modern nah ini kita sudah sampai di coban pelangi guys kalau mau ke coban pelangi kita berhenti disini oke kita lanjut lagi menyusuri perjalanan yang sangat indah ini dan tentunya harus dengan konsentrasi yang tinggi ya soalnya jalannya gak gak lebar dan bisa sewaktu-waktu berbatasan dengan mobil dari arah depan oke guys ikuti terus perjalanan kami ya sambil menikmati pemandangan alam ini jalanan nanjak terus ya guys dari awal kita berangkat tadi itu sudah nanjak terus dari sana sampai ke atas nanti itu nanjak terus dan berbelok-belok guys oh ya kalau kesini kalian harus bawa jaket ya karena udaranya agak dingin guys udara pegunungan selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita bertemu dengan mereka yang baru turun dari promo guys oh iya sebelum di promo itu ada sebuah desa yang namanya desa Tengger guys nah disitu adalah desa paling timur yang paling dekat dengan promo guys selamat menikmati nah ini kita sudah sangat tinggi banget ya guys tadi kita lewat di jalan sana itu berbelok-belok akhirnya sampai disini guys selamat menikmati selamat menikmati nah guys ini kita sudah nyampe ya hampir nyampe di gerbang yang warna hijau itu adalah gerbang taman nasional Bromo Tengger Semeru guys nah disini juga ada rest area guys kita berhenti beberapa saat disini ya guys dan disini kalau kita mau turun ada yang namanya air terjun bidadari guys agak ngeri juga sih ya di pinggang agak ngeri juga sih ya di pinggang sini karena di seberang itu adalah tebing yang sangat dana dan itu gak ada bagar guys cuma pohon-pohon yang gendah kayak gini tuh di belakangnya bocung itu adalah tebing guys tanda jatuh itu selamat menikmati disini awalnya dingin banget guys jadi kalau kesini kalian harus bawa jaket ya bukan jaket yang tebal gitu cuma jaket yang biasa lah yang gak tebal-tebal amat ya nah ini selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Sumeru Kabupaten Malang Jawa Timur oke guys setelah disitu tadi kita lanjutkan sedikit lagi perjalanan ya kita masih ingin mencoba masuk lagi ke yang lebih dalam nah kita berhenti sampai disini guys karena kalau masuk ke gerbang yang ini guys kita harus membayar lagi gak tau berapa ribu yang gak jelas saya juga gak nanya nah mereka yang akan ke promo terlanjutnya disini guys dan setelah melewati gerbang itu disitu juga ada yang namanya copan trisula guys nah karena kita gak masuk akhirnya kita pulang balik guys sejatinya tadi itu sudah kita lewati pas rangkat guys kalau yang tadi itu kita najak sekarang kita turun guys ternyata ya tempat itu kalau indah sejauh apapun serumit apapun pasti akan kita tempuh ya untuk sampai ke tempat itu seperti Bromo Semeru misalnya siapa sih yang gak ingin datang kesini sampai orang dari luar negeri pun dipela-pelain datang kesini guys om bule dan mbak bule itu selalu datang kesini dan jalan ini adalah saksi dari perjalanan mereka untuk menuju Bromo Semeru guys bagaimana menurut kalian apakah layak untuk diperjuangkan perjalanan kesini guys tentu sekali kan ya soalnya indah sekali sejauh mata memandang itu adalah berbukitan yang hijau bohon yang tinggi-tinggi seperti itu guys belum lagi pemandangan yang sesungguhnya ya guys yaitu yang ada di Bromo dan Semeru sana guys pasti akan jadi pengalaman yang tak mungkin dilupakan ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys akhirnya sampai disini dulu videonya terima kasih yang sudah mentor semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye